hai 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 yuk lookinannya ya Terus siapa lagi Terus siapa lagi selamat menikmati menyampaikan pengetahuan kasus yang telah dilakukan yaitu adanya pasangan suami istri yang menerima jasa pembuatan dokumen di media sosial namun demikian fakta yang kami temukan hasil penyelidikan ternyata pasangan ini tidak menjual jasa tetapi justru membuat dokumen-dokumen palsu kedua tersangka inisial AEB dan TS merupakan pasangan suami istri berhasil kami tangkap di daerah Bogor setelah melalui rangkaian hasil penyelidikan kemudian setelah kami lakukan supaya penggeledahan kami temukan ternyata di di biaman pelaku di TKP ini banyak sekali dokumen-dokumen yang dipalsukan seperti KTP kemudian kemudian NPWP kemudian juga ada sertifikat vaksin COVID-19 kemudian dari pendalaman yang kita lakukan ternyata dari pelaku inisial AEB ini merupakan lulusan perguruan tinggi bidang komputer kemudian pelaku memanfaatkan kemahirannya di bidang komputer untuk membuat dokumen palsu yang kemudian dijual ada pun praktek kemahiran dokumen ini telah dilakukan oleh pelaku kurang lebih satu tahun dan hasil penelusuran dan pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh tim catreskrim kumulasi keuntungan yang diperoleh dari praktek pemaksuan dokumen ini mencapai ratusan juta rupiah